Halo kita ketemu lagi setelah beberapa lama saya enggak upload video Oke video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya update remote radio link yaitu RC4GS di sini saya rencana mau update ya remote saya yang ini ini radio link RC4GS yang versi 1 seperti ini versi 1 ya nah ini tombolnya masih disini kalau yang versi 2 channel empatnya ada di sebelah sini nah ini ini untuk tampilan dari software bawaannya seperti ini nah menunya ini ada sekitar 21 menu ya ini masih bawaannya nah rencana nanti saya update pakai firmware nya atau software nya yang punyanya RC6GS jadi nanti sekalian update hardware nya ke jadi 6 channel ya karena bawaannya RC4GS adalah 4 channel nah oke apa aja sih bahan-bahannya yang pertama adalah yang yang pasti ya adalah remote nya sendiri terus harus kita harus punya kabel data untuk update nya sini ya ini tipe micro micro USB ya nah yang terus yang untuk perangkatnya ya pasti PC atau laptop nah sebelumnya kita download dulu ya apa namanya software nya untuk software nya kita bisa download langsung dari situsnya radio link yaitu ini radio link.com nah disini nanti bisa pilih nah ini kalau yang ini punyanya RC4GS firmware dan yang versi terbaru nah karena disini saya mau update update yang untuk RC6GS jadi kita pilih di sini radio nah ini ada beberapa pilihan sih nah ini kalau yang 4GS2 ini 6GS yang versi 1 nah ini RC4GS yang versi 1 juga nah kalau yang ini saya mau pilih yang RC6GS yang RC6GS yang versi 1 karena sama-sama versi nya ya nah ini nah ini terus selanjutnya kita pilih ini firmware nah disini ada beberapa file software nah ini kalau yang ini yang terbaru firmware yang terbaru yaitu untuk RC6GS versi yang RC6GS versi yang 6.1.2 kalau yang bawaannya RC6GS adalah yang ini yang ini yang 3.1.5 nah oh ya disini ada beberapa beberapa bentuk file ya nah ini yang ini adalah .mac.mac nah keterangannya disini kalau misalnya kita pakai komputer dengan Windows 8 atau Windows 10 kita harus downloadnya yang .mac memang dan di sehingga kalau yang untuk Windows 7 kalau yang 3.1.5 ini untuk untuk Windows yang versi Windows 7 atau SP nanti kita download yang .bin ini nah untuk yang terbaru ini nggak ada .bin ya berarti teman-teman harus siapkan PC atau laptop dengan OS Windows 7 ya nah oke disini langsung saja saya download download yang terbaru ini nah ini langsung simpen ah karena ini saya tadi sudah download nah ini eh sebelumnya saya sudah download temen-temen jadi skip aja lah langsung kita cancel Oke Nah itu untuk proses downloadnya sekarang kita langsung ke proses transfernya ya Oke kita siapkan dulu nah oke kita siapkan remotnya dulu ini yaitu kabel datanya kita tancapin disini terus yang ujungnya kita tancapin ke remote nah disini nah terus kalau sudah kita nyalakan oke nah disini posisinya blank enggak ada nah lalu di komputer nanti akan muncul seperti ini jadi kita disuruh format dari remotnya tadi kita langsung klik aja format oke kita tunggu nah disini nanti kita muncul nanti ini dialog seperti ini format biarin aja tetap defaultnya seperti ini nah kita pencet start nah ini ada peringatan akan menghapus semua datanya oke kita tunggu jalan nah kita tunggu jalan nah oke selesai kita pencet start oke nah kita tutup ini nah kita langsung ke file-nya tadi nah karena saya akan memakai software-nya atau firmware-nya RC6GS yang terbaru yaitu yang ini yang kita download tadi terbaru nah ini langsung kita copy 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 kita taruh di remote nah ini nah kita paste aja kita tunggu prosesnya sampai selesai nah oke nah oke ini sudah selesai nah langsung kita tutup aja ini nah kalau sudah ini ini masih blank ya nah kalau sudah ini kita matikan nah ini sudah muncul nah ini sudah muncul nah untuk yang ini tampilan terbaru yaitu firmware dari RC6GS ini nah disini kita lihat perbedaan dari tadi nah RC4GS tapi ini tulisannya sudah RC6GS nah terus ini yang versi terbaru ada ini sinyal ini ini sinyal untuk apa ya jadi penerimaan jadi penerimaan jadi penerimaan besar penerimaan ke receiver-nya nah oke ini perubahannya seperti ini ini kalau kita pencet exit nah ini ini channelnya ada 6 seperti RC6GS nah terus kita pencet lagi nah ini ini ada tampilan menu-menu baru lagi nah ini RSI yaitu besaran sinyal tadi sinyal tangkapan antara receiver dengan ini remote-nya ini nah disini ada beberapa menu baru yaitu ini XXT ini adalah apa namanya tampilan ah besaran baterai nah ini voltase baterai yang dari mobil kita nanti jadi ini berfungsi kalau dua-duanya ini ini Rx ini baterai yang ke Rx nah ini baterai mobilnya sendiri nah ini berfungsi kalau kita pakai receiver tipe R7 ya R7 FG atau R8 F nah karena disitu sudah dilengkapi dengan sistem telemetri jadi ada balikan impi umpan balik dari ke remote ini itu nah untuk menu lainnya yaitu disini nah ini ini sama-sama nah ini ada tambahan lagi nah ini ID sheet nah oke sementara update nya tetap berhasil oke jadi cuma itu aja ya cara update nya jadi mudah aja yang pertama ya kita siapin software nya lalu kita transfer dari PC ke remote ini sendiri nah untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana caranya rc ini kan rc6gs kan 6 channel ya kalau dipakai gini kan cuman 4 channel jadi mubazir lah channel 5 dan 6 nya nah untuk video selanjutnya kita akan bahas caranya modif ini menjadi 6 channel secara hardware ya nah terus nanti kita sekalian video lagi yaitu bagaimana caranya banding dengan rc eh kok rc receiver r7 fg jadi nanti kita banding dengan 2 receiver karena kalau cuman 1 receiver kayaknya kurang abdul lah karena ini 6gs kan 6 channel ya terus ini juga kalau nggak pakai r7fg ini rasanya juga percuma gitu kalau kita update oke sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe share kalau suka dengan video ini klik like nya ya oke mantap selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati